PASCA Setelah terjadi gempa, sejak pagi tadi gelombang di pantai teleng ria pacitan meninggi hingga kisaran 5-7 meter. Bahkan ombak meluber hingga batas ke gardu pandang yang pada hari-hari biasa masih jauh dari garis pantai. Tingginya gelombang diduga pasca terjadinya gempa dengan pusat gempa di pacitan yang berkekuatan 5,2 pada skala rektar. Tak pelak terjadinya gempa itulah memicu beredarnya isu tsunami yang dihembuskan pengunjung pantai dari luar kota. Sementara penduduk lokal pacitan tidak mengetahui isu ini, namun tingginya gelombang banyak dimanfaatkan galangan peselancar. Selain itu, kawasan warung dan perkampungan layan di pantai teleng ria ini juga tidak merasa khawatir sehingga melakukan aktivitas seperti biasa. Ini termasuk tinggi, soalnya kemarin kan ada berita gempa 5,2 skala rektar. Dan diisukan ada tsunami, katanya seperti itu. Tapi ternyata tidak terjadi. Gempanya di mana, Bu? Di sekitar rumahnya Bapak SDY. Oh gitu? Bapak kok masih nekat ke mana, Pak, kalau ada seperti itu, Pak? Ya, ingin tahu situasi di pacitan, ombak itu, jadi sekalian liburan. Akibat isu tsunami, sejumlah pengunjung maupun wisatawan tidak berani mendekat ke pantai teleng ria pacitan dan hanya menyaksikan tingginya gelombang di gardu pandang. Imbas dari informasi sesat itu, jumlah kunjungan wisatawan ke pantai teleng ria lebih sepi tidak seperti hari libur sebelumnya. Dari pacitan Heru Wijaksono melaporkan.